Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel aku Cindy Jihan jadi di video kali ini aku bakalan bongkar bongkar celengan, ini banyak banget yang WA ya Allah, ada apa nih bentar ya guys nah ini celengannya udah aku buka jadi disini, di video kali ini aku tuh bongkar celengan sesuai warna kesukaan, dan kesukaan aku tuh warnanya pink, makanya baju aku pink tapi ini tuh kebetulan guys sebenernya aku pake baju warna pink tadi tuh, itu kebetulan banget, nah jadi aku kalo misalkan bikin video kayak gini itu tujuannya bukan untuk pamer ya, kalo pamer tuh gak segini, wawasem bercanda guys astagfirullahaladzim tapi tujuannya itu untuk motivasi kalian biar kalian itu semangat menabung, nah jadi aku itu dulunya juga susah banget untuk nabung terus aku diarahin ibu aku pelan-pelan itu tetep gak bisa nabung guys terus habis itu aku dikasih unjuk ibu aku tuh setiap tahunnya dia tuh bongkar celengan terus aku lama-kelamaan tuh tertarik tuh jadi cara aku untuk menabung itu adalah melihat orang menabung nah aku bikin video ini itu semoga aja biar kalian itu juga tertarik menabung setelah melihat video ini siapa tau kan kita sama guys ya kan nah jadi tips yang pertama itu ya kalian bisa lihat cara orang menabung atau bongkar celengan terus untuk tips yang kedua buat kalian yang lebih susah lagi nabung kalian bisa tentuin nominalnya kayak aku sekarang ini jadi aku nabung itu karena warna kesukaan aku pink jadi aku nabungnya pink tapi kalau misalkan kalian itu uang sakunya misal 10 ribu dan kalian itu bisanya nabung 5 ribu yaudah kalian tabung 5 ribu aja semuanya sama gitu ya konsisten gak harus sesuai warna kesukaan pokoknya nominalnya sebisanya kalian aja terus untuk tips yang ketiga kita tuh ya kalau misalkan untuk beli sesuatu kita pikirin nih kita mau beli fungsinya atau gengsinya kadang tuh ada ya orang yang membeli sendal yang dimana kita udah punya sendal jadi gak perlu lagi beli sebenarnya bentar ya guys ada motor jadi yaudah tuh kalau misalkan punya sesuatu tuh cukup satu aja karena fungsinya kan juga kita gunainya tuh satu gitu loh guys kaki kita kan cuma dua ya jadi kita gak mungkin gunain banyak secara bersamaan jadi satu aja itu cukup terus tips yang berikutnya tadi udah berapa nih keempat ini ya kalau gak salah tips yang berikutnya kalian itu kalau misalkan mau nabung itu kalian tabung dulu baru sisanya untuk kebutuhan jangan kebutuhan dulu baru sisanya untuk nabung tapi kalau misalkan untuk cara ini lumayan agak susah untuk cara yang keempat yaudah yang penting kalian nabung itu udah bagus nah maksud aku adalah kalau misalkan habis gajian tuh misal ya gajiannya tuh satu juta nah disitu kalian tuh langsung aja ambil seratus ribu atau berapa sebisanya kalian kalian untuk nabung terus langsung aja kalian masukin kecelengan jadi nanti sisanya baru kalian gunain kebutuhan kalau misalkan kalian gunain kebutuhan dulu itu gak mungkin nabungnya tuh bisa seratus ribu itu bakal susah banget gitu loh guys dari pengalaman aku ya itu bakalan susah banget jadi kalian tuh harus dari awal kalian nabungin dulu baru sisanya untuk kebutuhan tapi kebutuhannya itu juga harus udah kalian hitungin ya jadi bener-bener segitu gitu kalau enggak kalau udah terjun dimasukin ke celengan atau bank yang seratus ribu terus sisanya untuk gajiannya kalian gak makan itu konyol banget sih jadi emang harus udah kalian hitung-hitung berapa pengeluaran kalian dan pegangan kalian tuh cukup untuk 30 hari ke depan gitu tapi diusahain untuk di depannya kalian itu nabungin dulu baru kalian sisanya untuk kebutuhan nah aku juga mau tau dong uang saku kalian itu berapa tulis di kolom komentar terus aku nanti bakalan next share gimana memanage keuangan dengan baik dengan penghasilan segini atau uang saku kalian segini dan tulis di kolom komentar juga kalian itu penghasilannya berapa nanti biar aku bantuin mikir ya guys gimana nih mengatur keuangan dengan baik gitu ya jadi biar kalian itu bisa nabung jadi kita nabung bareng-bareng kayak gini aku tuh seneng banget nabung guys sekarang padahal dulu tuh aku bener-bener orang yang susah-susah banget nabung dan sekarang alhamdulillah udah bisa nabung dan sekarang aku bakalan hitungin untuk hasilnya disini lumayan banyak ya alhamdulillah banget padahal nabungnya itu juga gak kerasa aku kalau nabung ini tuh yang kayak gak aku targetin jadi aku lupa guys ini tabungannya tuh berapa bulan kalau gak salah ya 3 bulan tapi kayak yaudah gitu gak aku jagain juga nah terus disini udah lumayan banyak tuh udah oh jadi totalnya adalah 9.200.000 nah lumayan banget kan jadi manfaat nabung itu juga banyak banget guys selain kita bisa membeli barang yang kita pengenin oh aku ada tips lagi guys jadi untuk tips berikutnya kalian kalau misalkan pengen semangat lagi untuk menabung kalian tuh tentuin targetnya jadi kalian mau beli sepeda nih gitu terus di toplessnya tuh kalian gak gambar sepeda atau kalian print kasih gambar sepeda gitu ya guys pokoknya biar kalian itu semangat gitu itu untuk memicu semangat kalian jadi ditargetin biar kalian tambah semangat untuk nabung gitu ya guys jadi emang manfaatnya tuh banyak banget kalian tuh bisa beli barang yang kalian pengenin terus kalian tuh jadi punya simpenan terus kalau misalkan ada kebutuhan medada kalian tuh udah gak perlu hutang ke orang lain kalian tuh karena kalian punya simpenan tabungan ini pokoknya bener-bener deh manfaatnya tuh banyak banget terus kita jadi gak mengandalkan orang lain untuk minta tolong gitu karena kan ada tuh yang gajinya tuh udah abis buat nongkrong-nongkrong terus ketika bayar cicilan atau bayar yang lainnya dia mengandalkan orang lain gitu kan itu kan ada gitu ya guys nah jadi banyak kan jadi ini tuh manfaat nabung banget guys aku tuh juga seneng banget nabung sekarang yuk kita sama-sama nabung bareng-bareng nanti tulis di kolom komentar aku ngomongnya agak belibet ya guys terus nanti berapa bulan kemudian setelah kalian berhasil nabung kalian balik di video ini terus kalian komen kak aku berhasil nabung aku pengen dapet komentar kayak gitu guys aku tunggu komentarnya oke nah sekarang ini hasilnya 9.200.000 alhamdulillah banget ya padahal aku juga gak yang aku jagain gitu loh guys gak aku bukan jagain harapin gitu loh jadi bener-bener alhamdulillah banget hasilnya seperti ini nah seperti itu aja videonya jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like komen subscribe dan share di media sosial yang kalian punya wassalamualaikum dadah